Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua akan kita kuah di mata batin. Saat ini saya mau mengundang seseorang yang mengaku pernah menggunakan susuk kantil nyiblorong untuk mendatangkan pelanggannya. Belakangan dia ini justru sering didatangi oleh sosok ular yang mengganggu dalam mimpinya. Nah tetapi ini mudah-mudahan kisahnya bisa menjadi peringatan buat anda yang suka menggunakan ilmu hitam. Malam hari ini kita akan panggil dia dengan nama Samaran. Dan inilah Faye. Silahkan Faye. Selamat malam. Ya malam Pak. Apa kabar Faye? Kabar Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di mata batin. Oke. Menurut informasi yang kami dapat, Faye ini menggunakan susuk. Ya susuk kantil nyiblorong. Boleh ceritain ke kita semua apa sebenarnya tujuan Faye waktu melakukan itu? Masang susuk kantil nyiblorong. Ya jadi waktu itu saya ditugaskan di suatu pekerjaan, suatu perusahaan saya ditugaskan untuk keluar kota. Jadi di bidang pekerjaan saya itu ekshibition. Jadi ekshibition itu tugasnya memang keluar kota. Dan keluar kota itu, di saat itu memang jatuhnya bahasanya itu SPG. Menjadi SPG. Dan saya ditugaskan di Solo. Dan di sana itu saya bertemu mantan kekasih saya. Mantan pacar di Solo. Nah dia bilang, disini harus gak bisa kosong badannya, Neng. Gak bisa tanpa bantuan. Dan maksudnya tanpa bantuan, jadi gak bisa kosong itu artinya? Kita harus butuh penglaris. Seperti itu. Penglaris. Dan saya sebelumnya tidak mengerti susuk itu apa. Mengerti, cuma tidak paham, terlalu paham. Seperti itu. Dan dipakaikanlah, ditawarkan dengan mantan saya. Dia orang bisa. Saya dipasangkan dengan ritualnya dia. Dipasangkanlah menelan susuk, menelan bunga kantil. Dimakan gitu? Iya, dimakan. Dimakan bunga kantil. Dan setiap malam Jumat, itu saya makan kantil. Oh, sering jadi? Iya, jadi sering. Jadi setiap malam Jumat. Malam Jumat, makan kantil. Kantil, 3 sampai 8 biji. Itu dimakan. Jumat. Tapi menerima, ketika dia. aimed akan menyerang jahat. Terima kasih telah menonton!